Sektor yang jadi prioritas pertama adalah kehutanan, energi, dan transportasi. Bersamaan dengan penerapan karbon pricing, pemerintah juga akan menerapkan pajak karbon pada 1 April 2022. Berbicara dalam acara KTT Hutan di COP26 Glass Globe, Skotlandia, Presiden Joko Widodo menyatakan komitmen Indonesia untuk bisa mencapai net karbon sink pada 2030. Jutaan masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor kehutanan. Menafikan hal ini bukan saja tidak realistis namun juga tidak akan sustainable. 90 persen penduduk dunia yang hidup dalam kemiskinan ekstrim bergantung pada hutan. Penyalahgunaan isu climate change sebagai hambatan perdagangan adalah kesalahan besar. Hal ini akan menggerus teras terhadap kerjasama internasional mengatasi climate change dan malah menghalangi pembangunan berkelanjutan yang justru sangat dibutuhkan. Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI menilai kebijakan pemerintah dalam 2 tahun terakhir menempatkan hutan Indonesia di gerbang penghancuran. Salah satunya adalah dengan pengesahan Omnibus Law. Undang-Undang Cipta Kerja dinilai membuat jumlah hutan Indonesia berkurang drastis dan mengampuni kejahatan hutan yang dilakukan korporasi sawit dan tambang. Keluarnya Undang-Undang Omnibus Law di Indonesia, saya melihatnya 2 hal yang berbahaya. Satu, ini berpotensi membuat kawasan hutan Indonesia itu tinggal 50% dari eksistim sekarang. Yang kedua, Omnibus Law mengampuni kejahatan-kejahatan hutan yang dilakukan oleh korporasi terbun-terbun-terbun dan tambang.